Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Dan seru ini pun akan berlangsung pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2020 dini hari. Dimana semi-panel kali ini akan mempertemukan antara RB Leipzig kontra Paris Saint-Germain atau PSG yang akan bertanding di Estadio de Luz. Dan juga Olimpik Lyon vs Bayern Munchen pada 20 Agustus di Estadio Josef Valde. Dimana semuanya akan berbangunkan ataupun dilihat pertandingannya di Lisbon, Portugal. Bisa kita saksikan bahwa semi-final Liga Champions ini telah diwarnai kejutan dimana The Big Four ini diwarnai dengan dominasi pelatih asal Jerman. Menariknya tim besar sekelas Barcelona, Real Madrid, Juventus, Inter Milan, hingga Liverpool ternyata sudah tumbang lebih awal. Berikutnya kita lihat lagi disini. Dimana semi-final ini pun menjadi pembuktian dari tim-tim yang kerap disebut sedari Liga Petani. Atau tim yang dikabarkan hanya jago di Liga Domestik sementara tidak berkutik di Liga Eropa. Dan ini merupakan sebuah fenomena tersendiri. Dikarenakan ketiadaan klub dari Inggris, Italia, dan Spanyol yang tersisa hingga empat besar. Bahkan UEFA.com pun menyebutkan untuk kali pertama sejak format kompetisi jadi Liga Champions pada 1992. Baru kali ini tidak ada tim dari Inggris, Spanyol, atau Italia di semi-final. Jadi kita lihat ini sangat menarik sekali pertandingan yang dikatakan akan habis-habisan memperbutkan gelar juara. Begitupun dengan tanggapan sejumlah orang, semi-final kali ini sangat kuat aroma tim Jermannya. Sebab ada tiga prajek taktik asal Jerman yang ada di empat besar dan akan mengepung satu pelatih Perancis. Nah ada siapa saja? Yang pertama kita lihat disini yang paling muda, Julian Nagelsmann yang mencatatkan sejarah menjadi pelatih termuda yang membawa tim untuk menembus semi-final Liga Champions saat mengalahkan Atletico Madrid. Ia pun masih berusia 33 tahun 21 hari. Nah Nagelsmann ini juga pernah disebut-sebut sebagai Baby Mourinho. Karena media lokal Jerman menyebutkan Nagelsmann memiliki prestasi di usia dini seperti Jose Mourinho. Kemudian di sebelahnya kita lihat lagi ada Thomas Tuchel, di mana sang penyapu bersih gelar domestik Perancis 2019-2020. Sebelumnya bersama dengan tim Dortmund sempat mengukir 69 kemenangan dan 1 piala Jerman. Terkenal dengan nanogisal strategi dan memanfaatkan situasi mental lapangan. Tuchel terkenal bertangan dingin pada waktu mengeksekusi strateginya. Nah berikutnya adalah Hansi alias Hans Dieterflik alias kita lihat dari The Caretaker to Giant Slayer. Kenapa demikian? Jika Anda ingat momen Jerman membantai Brazil 71 di Piala Dunia 2014 lalu, Flik ada asisten pelatih Joachim Lu di timnas Jerman saat itu. Sementara karitnya di Munchen dimulai sebagai asisten pelatih Nico Kovac. Dan menjadi caretaker atau hanya pelatih sementara, rupanya Flik mampu menumpangkan raksasa-raksasa Eropa, termasuk mempermalukan Barcelona 8-2 di perempat final. Nah sementara itu berikutnya kita lihat lagi di sini. Ada Rudy Garcia yang pernah bekerja sebagai reporter pertandingan di salah satu media Perancis. Sehingga daya analisanya melihat potensi pemain termasuk pemain cadangan sangat kuat. Nah strategi di lapangan pun juga terbukti efektif untuk mengatur strategi pemainnya. Fakta menariknya keempat patih ini pun belum pernah merasakan manisnya sebagai jawara Liga Champions. Sehingga siapapun yang menembus ke final berpeluang menambah prestasi barunya. Berikutnya kita lihat lagi di sini. Ada fakta menarik juga yang bisa kita lihat lagi di sini. Nah dari laga RB Leipzig kontra PSG yang menarik adalah momen ini pun menjadi pembuktian antara guru versus murid. Nah Tuhul sendiri pernah menjadi pelatih dari Nagelsmann pada 2008 lalu ketika di Osberg. Namun pada waktu itu Nagelsmann yang masih berusia 19 tahun mengalami cedera. Sehingga berada di pemain cadangan. Nah menariknya lagi Tuhul sendiri pada usia 25 tahun juga sama pernah mengalami cedera sehingga menjalani program pelatihan. Keduanya pun pernah memiliki posisi yang sama sebagai pemain yakni di posisi back dan sama-sama gantung sepatu di usia muda dikarenakan cedera. Nah ketika keduanya diwawancari oleh media lokal masing-masing mengaku akan bersikap sangat profesional dan akan memfokuskan pada pengembangan timnya dan tidak sungkan untuk melibas dalam liga ini. Nah berikutnya kita lihat lagi ada fakta-fakta menarik apa yang bisa kita lihat di sini. Nah faktanya kalau kita lihat memang RB Leipzig ini menjadi kuda hitam di musim ini dengan menyingkirkan dua tim yang pernah menjadi finalis. Tornal Mopspur dan Atletico Madrid. Sementara PSG tentunya tidak mau kehilangan kesempatan untuk menembus final setelah pada 1995 lalu terhenti di semifinal. Kedua klub pun pernah berjumpa lagi pada laga persahabatan di 2014 yang lalu kita masih ingat di mana Leipzig berhasil menang 4-2. Nah tidak hanya itu kita lihat lagi prestasi-prestasi yang diukirkan di sini juga kita lihat. Kalau dari RB Leipzig ini ada 8 kemenangan dari 15 laga di Liga Jambes Eropa. Sementara kalau PSG ini hanya kebobolan 5 gol dari 9 laga. Jadi kita akan lihat betapa sengitnya pertarungan antara keduanya. Berikutnya kita lihat lagi di sini. Sebenarnya kalau kita lihat lagi laga Olimpik Lyon kontra Bayern München. Ini merupakan partai ulangan semifinal 2009-2010. Kalau kita masih ingat di mana München terbukti memang dominan. Kita lihat kalau München ini mendominasi 8 pertemuan dengan Lyon sejak tahun 2000. Di mana tercatat menang 4, kalah 2, seri 2. Sementara Olimpik Lyon ini pernah disingkirkan München di semifinal 2009-2010 dengan agregat 0-4. Setelah kita akan lihat apakah kemudian keduanya akan mengulang sejarah yang sama atau justru akan menjadi momen pembuktian yang baru. Berikutnya kita lihat lagi. Nah ada pun memang situasi yang membuat kompetisi ini, perempuan final ini menjadi semakin seru karena berubah menjadi single match dikarenakan pandemi COVID-19. Sekali lagi, sekalian karena single match, ini pun akan menjadi pembuktian habis dari para segi pelatih yang belum pernah menyandang gelar juala Liga Champions Eropa. Untuk penentukan siapakah yang akan menyandang gelar pertamanya. Nah pertanyaan adalah apakah sang murid berusia 33 tahun tersebut? Ataukah sang gurunya yang pernah melululantakan skor lapangan? Ataukah yang akan menjadi pengulangan tradisi di Brazil oleh Hansi? Ataukah akan menjadi Meli Garcia sama pengandat strategi pemain cadangan? Kita lihat, pemain cadangan bertanding pada tanggal 19 dan 20 dini hari nanti. Demikian pemahaman saya dalam fact check kali ini dan saya akan kembali usai juga dengan informasi yang untuk anda pemirsa.